Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Tata, jumpa lagi di video kali ini Banyak perubahan yang sudah terjadi dalam kehidupan makhluk hidup semenjak zaman purba sampai era digital seperti sekarang Salah satunya adalah keberadaan hewan-hewan purba yang kini sudah punah Ya, beberapa di antara hewan purba mungkin bisa dikatakan punah Tetapi, barangkali mereka bukannya punah, melainkan berevolusi Jika di masa itu ukuran hewan-hewan purba sangat besar, lebih besar dari manusia Sekarang ini tidak lagi Keberadaan mereka sudah digantikan dengan binatang yang ukurannya lebih kecil sehingga tidak terlalu membahayakan bagi manusia Untuk itulah, Tata Infonia merangkum informasi mengenai hewan-hewan purba yang kepunahannya patut untuk kita syukuri Pasalnya, kalau mereka masih ada, mungkin manusia bisa jadi mangsanya nih Yuk, langsung saja simak hewan apa saja versi Tata Infonia Ups, namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan like serta aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Pertama, Sarkosukus Buaya terbesar di dunia yang ada saat ini adalah jenis buaya air asin yang panjangnya berkisar antara 5 sampai 6 meter Berat buaya jenis ini bisa mencapai 1.900 kilogram Barangkali, morfologi itu dipengaruhi pula oleh nenek moyang buaya yang bernama Sarkosukus Sarkosukus sering pula disebut Super Croc Hewan ini hidup lebih dari 100 juta tahun yang lalu Keberadaannya dianggap sebagai spesies terbesar yang pernah ada Ukuran buaya yang satu ini sangat besar dengan panjang tubuh kira-kira 12 meter dan berat 8 sampai 10 ton Untung sudah punah ya, kalau belum dan masih hidup hingga sekarang Mungkin seekor Sarkosukus bisa melalui satu terkontainer tuh seram Kedua, Kamerokeras Kamerokeras adalah jenis cumi-cumi purba yang bentuknya juga mirip dengan gurita raksasa Tubuhnya bisa tumbuh sepanjang 6 meter dan memiliki sejumlah tentakel yang besar dan kuat Hewan ini diperkirakan hidup pada masa Ordovisium Yaitu sekitar 470 tahun yang lalu Makhluk ini mendiami lautan dangkal di kawasan Laurentia, Baltica, dan Siberia Menurut penelitian sih, cumi-cumi raksasa ini sudah punah Kalau ada cumi berukuran raksasa di lautan sekarang ini Mungkin adalah keturunan ada Kamerokeras Ketiga, ada Porus Rakit Porus rakit merupakan jenis burung purba yang tampaknya juga patut disyukuri keponahannya Pasalnya, hewan ini memiliki ukuran sangat besar yang memungkinkannya bisa memangsa manusia Bahkan binatang-binatang lain seperti sapi hingga gajah sekalipun Keberadaannya di muka bumi diperkirakan hidup pada jutaan tahun silam Burung yang dikenal pula dengan nama Terror Birds ini memiliki tinggi mencapai 3 meter Bedanya dengan ungas yang ada saat ini Porus rakit merupakan pelari yang handal dan diperkirakan merupakan seekor kamipura atau pemakan daging Yang keempat ada Megalodon Ikan paus dan hiu yang ada sekarang saja sudah cukup menyeramkan Karena ukurannya yang besar hingga mampu menang sebuah kapal Bagaimana dengan hiu purba ya? Tentunya lebih besar lagi Salah satu yang termasuk dalam mendaftar hewan purba yang keponahannya patut disyukuri manusia adalah Megalodon Megalodon merupakan spesies ikan hiu yang diperkirakan hidup sekitar 2,6 juta tahun yang lalu Megalodon disebut-sebut masih satu family dengan hiu putih Hiu putih sendiri ialah jenis ikan terbesar yang masih hidup sampai sekarang Hanya saja ukuran Megalodon dijamin jauh lebih besar Jadi penemuan fasilnya, pajang ikan purba ini disinyalir mencapai hingga 18 meter Jangan dibayangkan deh, serem! Kelima, Athercopus Hewan purba yang satu ini bentuknya seperti gabungan antara laba-laba dan kalajengking Apalagi kalau bukan Athercopus yang tubuhnya seperti laba-laba dan bagian tubuh belakang hingga ekornya mirip seperti kalajengking Binatal ini dianggap sebagai nenek moyang dari laba-laba modern Keberadaannya di muka bumi diperkirakan sudah ada sekitar 390 juta tahun silam Kalau kamu fobia dengan laba-laba dan takut kalajengking Hewan yang berukuran kurang lebih hanya 1 cm ini tentu akan menjadi makhluk yang menyeramkan Untung sudah punah ya! Keenam, ada Artepleura atau Giant Milliped Kamu tahu kelabang dan kaki seribu? Artepleura atau Giant Milliped bisa dibilang merupakan gabungan dari keduanya Hewan ini mempunyai bentuk tubuh bulat pipih panjang seperti ulat Tetapi berkaki banyak dan memiliki antena di kepalanya seperti kelabang Artepleura diperkirakan hidup antara 300 sampai 290 juta tahun silam Tepatnya sekitar zaman karbon akhir Hewan purba ini termasuk yang paling besar di antara spesiesnya Dari jenis inverter berata darat terbesar sepanjang masa Artepleura dapat tumbuh hingga sepanjang 2,5 meter Jika ia belum punah, tentulah akan sangat mudah memangsa manusia maupun hewan-hewan lain ya Ketujuh, ada Titanoboa Ulan purba yang dikenal dengan sebutan Titanoboa ini hidup sekitar 60 juta tahun silam Fosilnya ditemukan berada di area pertambangan batu bara Karejon di Kolomi Utara pada tahun 2009 Titanoboa diperkirakan memiliki panjang sekitar 12 sampai 30 meter dan berat 1,1 ton Dengan ukuran sebesar itu, jangankan manusia, sapi atau untar sekalipun bisa dilahapnya kalau mahluk yang satu ini masih hidup Itulah tadi hewan-hewan purba yang telah punah Kita patut bersyukur karena tidak ada lagi hewan jenis itu di bumi ini karena keberadaannya sangat mungkin akan membahayakan kelangsungan hidup manusia Jangan lupa share informasi ini ya guys dan nantikan video bermanfaat lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye